Hai Yos Hai teman-teman kembali lagi di AS anime pada video ini kita akan membahas karakter-karakter wanita di anime Hikyuu terutama yaitu yang menjabat sebagai manager klub tanpa menunggu lama lagi Mari kita lanjut ke pembahasannya yang pertama adalah Kyoko Shimizu ya jika kita berbicara tentang haiku kita tidak bisa luput dari karakter yang satu ini dia adalah manajer klub bola voli Karasuno kalian pasti tahu si manajer cantik ini berkepribadian menyendiri dan sedikit belak-belakan dia sangat serius dan bersemangat dengan posisinya sebagai manajer bola voli terbukti dia sangat peduli terhadap klubnya bahkan dialah yang memperbaiki dan membersihkan banner SMA Karasuno untuk meningkatkan semangat timnya tapi dia sedikit pemalu apalagi jika disuruh memberikan semangat kepada timnya secara langsung semacam pidato gitulah ya dan di masa depan dia akan menikah dengan Tanaka yang kedua adalah Hitoka Yachi ini juga manajer Karasuno si manusia tower B pasti kalian juga tahu dia seangkatan dengan Hinata dan Kageyama Yachi ini orangnya paranoid ya dengan imajinasinya yang terlalu liar dia sering terintimidasi oleh orang lain yang terlihat sangar hal itu terlihat saat camp pelatihan dia takut melihat para pemain yang sangat tinggi-tinggi padahal sifat mereka tidak sejahat-jahat amat sih perannya juga cukup vital dia membantu Hinata dan Kageyama agar tidak gagal lulus ujian dan akhirnya mereka tetap gagal selanjutnya adalah Mako Otaki dia dia adalah manajer dari tim Shinzen penampakannya terlihat saat camp pelatihan di Tokyo saat itu dia sedang duduk dengan manajer lain dan mengobrol tentang tim mereka melihat Daichi yang sedang mengontrol Tanaka dan Nishinoya membuatnya berpikir bahwa anak kelas 3 Karasuno cukup berkepala dingin wah pujian untuk Papa Daichi ya dilihat dari sikapnya tampaknya dia adalah orang yang ramah dan lembut yang keempat adalah Mai Nametsu nah kalau ini adalah manajer dari klub Date Tech umurnya masih 17 tahun atau tepatnya dia kelas 2 SMA sifatnya ceria dia tidak sungkan untuk memuji timnya ketika sedang bermain yang bagus dia juga punya selera humor yang cukup tinggi hal itu ditunjukkan saat dia mengatakan tangkapan yang bagus kepada pelatih Oiwake saat menangkap bola setelah timnya melakukan kesalahan saat bertanding selain itu sepertinya sifatnya juga ceplas-ceplos dia tidak setuju dengan pemain tahun ketiga yang sudah pensiun terus-menerus muncul untuk menonton pertandingan selain itu dia pernah memasang wajah sombong kepada pelatih ukai setelah timnya menunjukkan peningkatan dalam servis mereka lalu selanjutnya adalah Eri Miyano Sita tidak banyak yang diketahui dari manajer yang satu ini dia adalah manajer Ubugawa Haik salah satu tim di camp pelatihan sifatnya ceria dan ramah penampakannya terlihat dia duduk dengan manajer lain dan berbincang-bincang dengan mereka hanya itu saja tidak ada yang lain lalu selanjutnya ada Hana Misaki kalau ini adalah manajer tim berandalan Jozenji umurnya 18 tahun dengan tinggi 163 cm berat badannya 49,5 kg cukup seksi untuk seorang manajer sikapnya agak tenang awalnya karakter satu ini terlihat pendiam namun selama pertandingan melawan Karasuno dia terlihat menemukan suaranya dan hal itu membuat timnya terkejut karena saat itu dia berpidato dia menilai kemampuan timnya dan apa saja yang perlu mereka ubah agar dapat menang lalu selanjutnya adalah Runa Kuribayashi seperti Karasuno Jozenji juga punya dua manajer dan dia adalah yang kedua seperti Yachi dia masih kelas 1 SMA tidak banyak yang diketahui dia hanya tampak seperti wanita yang baik dan lembut dia terlihat di bangku penonton saat pertandingan melawan Karasuno dan setelah ia melihat timnya kalah dari Karasuno terlihat dia meneteskan air mata padahal di manga dia terlihat biasa saja sih lalu yang selanjutnya adalah Yuki Shiro Fuku dia adalah manajer Fukuro Dhani umurnya saat itu 18 tahun otomatis dia adalah siswa kelas 3 seangkatan dengan Bokuto Yuki pertama kali diperlihatkan sebagai manajer Fukuro Dhani saat kem pelatihan musim panas sifatnya santun dan dewasa terutama dalam menghadapi Bokuto namun sepertinya karakter ini agak rakus kalau soal makanan karena saat acara penutup kem pelatihan terlihat dirinya mengambil banyak makanan dan dia mengambil 4 onigiri lalu memakannya sekaligus yang terakhir adalah Kaori Suzumeda nah kalau ini manajer kedua Fukuro Dhani uniknya dia juga kelas 3 loh biasanya kan dua manajer yang satu adalah adik kelas tetapi ini dua-duanya sudah tua sifatnya baik dan positif dia terlihat sering tersenyum di kem pelatihan dia sering terlihat bersama semua gadis dari semua sekolah tertawa dan berbincang-bincang saat timnya menghadapi Mujina Zaka dia menenangkan Akashi yang saat itu diganti karena terus-terusan ditekan oleh tim lawan setelah lulus tampaknya dia tetap berteman baik dan menonton pertandingan Bokuto di MSBY melalui laptop ya jadi itulah 9 karakter wanita di Heikyu yang menjebat sebagai manajer klub bola volley kurang lebihnya mohon maaf atau ada yang terlewatkan bisa kalian tulis di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir dan semoga bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati